Intro 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 selamat menikmati selamat menikmati ini istilah mohon maaf adalah semacam kalimat bahasa ilum balabah syariat itu diumpamakan kapal kalau kita ingin berpergerdian menyeberang lautan mesti harus lewat kapal dan tidak akan mungkin kita selamat tanpa ada kapal berenang misalkan itu impossible sehebat orang berenang tidak mungkin menyeberangkan lautan yang luas kecuali itu mungkin awliya Tuhan dan tidak tahu awliya Tuhan itu bukan berenang tapi langkah, selangkah dua langkah sampai ke Makassi ini sekali lagi ulama-ulama kita mengupamakan supaya kita umat muslim itu jangan sampai lepas di dalam ilmu syariat di akhir zaman orang banyak menyepelekan syariat misalkan ada teman kita dulu yang dimintakan menyampaikan pengajian di satu tempat ternyata beliau membuka dengan pelajaran fikih oleh jamaah satu pada satu mundur apa belajar fikih syariat saja kulit saja yang paling parah lagi yang tidak sebanyak ilmu nabi mana yang tidak sebanyak dalil nyata Al-Quran oleh karena itu dikatakan tadi syariatun kasami nantin wa tarifatun kalbahi tarifat itu adalah umpama lautannya bagaimana kita menyeberang laut tanpa kapal sehebat apapun ilmu yang kita miliki misalkan menyangkut masyarakat Tauhid masalah tersauh bahkan bicara Nur Muhammad misalkan tapi tidak sebanyak ujar guru kita di Mertabura tinggalkan saja pengajian itu tidak akan menjabakkan menyelamatkan kita ilmu itu islah mohon maaf tidak dipertandingkan tapi diamalkan bicara muluk-muluk kita bicara tetapi akhirnya tidak sebanyak pada jamaah kalau kita melihat di pandangan ulama Tauhid kita orang itu bisa mencapai makam daripada makam fanabilah makam bakabilah itu mesti lihat ilmu dulu setelah ilmu di amalkan nah syariatnya termasuk amalianya dan bicara masalah Nur Muhammad misalkan kita semua yang itu sudah bicarakan daripada orang yang punyai Nur itu sendiri siapa itu Rasulullah kayak apa nabsi bayang sampai mengganggak kita hari ini selaku umat Nabi Muhammad rasanya tidak mungkin melampaui Nabi Muhammad biar guru ketika guru pernah berbicara masalah zikir lalu diantara guru menyampaikan adalah zikir itu adalah Sirina Muhammad oh malah bisa begitu kata orang zikir itu ya dahil Allah tapi guru justru memaknai lain mohon maaf setelah gini menyinggung masalah seperti ini oleh guru memaknai al-abdalu zikir itu Rasulullah siapa yang se-abdalu abdalu zikir itu yang diingat itu Rasulullah karena zikirulahi itu isimu Nabi nama Nabi Muhammad sama lihat koraan kora jamaah memuliakan sebijak kora itu bilang Nabi Muhammad dalam ilmu dalam kitab Taurat pun bicara Nabi Muhammad mulai tentang lahirnya sampai kepada kemujiziatan Rasulullah itu diceritakan dalam kitab Zabur pun sama jadi tiga kitab menceritakan Nabi Muhammad tapi lebih hal kurang karena orang itu yang dema Al-Quran nah oleh karena itulah maka kita jangan sampai ujar guru terkelakangnya Rasulullah mesti Rasulullah karena pintu gerbang Masul dihadirat Tuhan mesti Rasulullah mesti Rasulullah dulu kita dan Rasulullah pun telah melaksanakan maka Nabi sebagai pencocokan apa yang disampaikan Tuhan Nabi kita kita selalu menerjaman cerita yang namanya Rasulullah itu ketika ibadah sampai bengkak kakin sampai Aisyah Sampai Fatimah Zahra dan Ma'ayus Sampai mengatakan bahwa saja Rasulullah bukankah tahu ini sudah orang yang diberi buhat segala-galanya kenapa banyak ibadah sampai bengkak kakin seperti itu kalau sudah bengkak kakin itu mungkin banyak ibadah itu ada sebuah orang katanya kecuali dasar penyakit sampai itu saburat kalau namanya sebab ibadah itu gak mungkin sekali dikira-sekali para ulama-ulama kita yang sering menyampaikan seperti ini lalu apa apa yang selalu diperlukan apa dunia boleh dikatakan selahkan nantian dunia lahirnya dengan rasulullah setelah kita dikatakan oleh seorang rahim mudah rahim kepada sehidunan usmat bin abu bakar sidik ya rasulullah apa namanya abu bakar sidik ketika datang di negeri sana siapa sekarang siri apa ya negeri sama itu zaman bahari nama bahari zaman nabi sekarang di siri ya model kaya irang bahari kan bang indonesia sekarang jakarta dulu apa namanya batavia balanya ketika ketika sehidunan usman bin ase sin ketika abu bakar sidik sebelum bab luk isram kuliah kan latar berakang kuliah itu mendagang sampai di negeri sah rupanya abu bakar sidik ini ya abu bakar sidik luk saat itu bermimpi di dalam mimpinya itu adalah saat ini kayanya akan terjadi kiamat itu setelah abu bakar tidur bermimpilah dan saat itu abu bakar belum islam kan diantara sahabat yang empat itu yang islam sejantar rahim itu cina usb sen alih seolahnya dunia sudah akan kiamat ringkasnya sampai terjadi kiamat dalam mimpi tapi lalu setelah berimpi seperti itu oleh abu bakar sidik terakhir oleh beliau rupanya saat itu beliau berimpi sedap itu di rumah padahal di negeri orang di sidik bukan di mekkah terakhir antara mimpinya adalah begitu di rumah beliau di rumah beliau ada kamar rumah itu punya kamar orang yang kemampuan di bidang ekonomi itu obat obat kasi jik kalaupun tidak sekaya dengan kasi uman nah waktu itu ketika pada mimpi itu di rumah ternyata di kamar beliau itu ajibnya dalam mimpi itu ternyata di kamar itu ada matahari dan bulan mungkin namanya akal pada jam mana mungkin masuk di kamar itu matahari dunia aja pun besar matahari planet yang terbesar itu adalah matahari baru bulan bangun nah bumi sebesar ini menurut kita kecil modul bandingkan dengan planet yang lain bagaimana ceritanya kok bulan bisa masuk di kamar matahari di kamar tapi namanya nyimpi bukan hal yang mustahil oleh abu bakal di 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 dia matahari dua bulan lalu beliau punya selentang imamah dibuka beliau begitu padahal di islam nah di lalu ini bulan di pangku oleh abu bakar tapi ini belum islam kalau sudah islam wajar wajar ini belum islam ceritanya setelah dipangku seperti itu oleh beliau lupa-lupanya merasa ajib ingin melanjutkan mimpi itu terbangun dan terbangun begini akhirnya oleh bapak residik lupa-lupanya mencari di tempat itu ada seorang rahib rahib itu pimpinan spiritual orang non-muslim agama rasanya oleh habu bakar sidik karena tribun islam mencoba mencari dimana disini seorang rahib dan siapa yang ahli tidak usah tabir mimpi dan pada jaman mimpi itu tabir mimpi ada dan firaun misafan bermimpi malam hari firaun sebagai Tuhan jaman itu oleh masyarakatnya bahwa malam itu terjadi kebakaran setiap rumah yang dimiliki oleh kaum kibeti saat itu ada kibeti ada banisrah kibeti ini kelompok yang bukan sidaun sementara banisrah itu bermaksud nabi Allah Musa alai nah dari mimpi tadi oleh firaun yang mereka tuh gak habis bikin kosetnya rumah dari keluarga banisrah kibeti itu terbakar semua misalkan rumahnya rumah apa namanya rumah misalkan dari banisrah disini rumah yang banyak kaum kibeti disini banisrah tapi terlompat terlompat jadi dari bangunan rumah mereka mereka dari banisrah itu terbakar nah lalu oleh firahun kan akhirnya juga bimu kok bisa terjadi begini bimu kaumnya di terbakar semua ternyata datalah yang menuju apa tapi ini ternyata kata beliau ini adalah bahwa kerajaan yang menambahnya firahun itu akan duntuk dengan salah satu di antara keluarga banisrah disitulah timbul keputusan dari firahun setiap anak laki-laki yang lahir pada saat itu saya itu menjaga lahir anak kecil dan lahir laki-laki dan ibadinya saya itu wajib juga nah ini sama dengan Allah Siji belum beriman kepada Allah tapi melihat matahari bulan di kamar karena beliau senang beriman itu bagusnya bulan bagusnya matahari ya ambil bagus diserimuti dengan imamahnya sehingga pada waktu itu bangun pagi langsung beliau berpikir apa si tabir mimpi mencarilah namanya seorang ahli dalam tabir mimpi itu diunjukkan masyarakat di sana Tuhan seorang wahid pemimpi dari ibadah diserati dari orang orang masyarakat lalu kemudian apa ditanya dia apa tabir ini diceritakan oh begini ini berarti pada saat ini sudah lahir kekasih Allah namanya Muhammad Al-Amin oleh seorang lahir kenapa dia tahu lantaran dalam kitab tawuran termuat itu nah oleh karena itulah lalu kalau saya yang mengambil itu apa tapi mimpinya bulan matahari diambil dipakutkan ya kalau dia datang lahir dan tahun nanti menjadi tingkut dan islam matahari mulan itu nanti kalau bisa menjadi menterinya yang kebua setelah itu bisa menjadi halifah ceritakanlah tentang kelebihan Muhammad yang diceritakan dalam kitab tahun itu oleh seorang kenapa mereka tahu lantarnya ibadah kita itu lantarnya oleh jamaah kita muslim wajib percayaan kepada kitab wajib percayaan kepada kitab wajib percayaan kepada kitab pinjil tapi semua itu asli gak boleh ada yang ditambah gak boleh yang dikurangi nam yang asli itu yang termuat di dalam Al-Quran Surah Al-Mainah bahkan kalau mereka menyebih binatang binatang itu boleh dimakan sedangkan kita menyebih binatang itu Islam bila tidak Islam biar 10 kali tidak halal boleh kambing misalkan kami di jalanan di tabrak orang menggelepar sembri hezim bahkan bismillah padahal orang muslim secara hukum agama kita maka kita setelah orang muslim tidak boleh makan binatang tidak membangkai jampang yang manis tidak menyebih kita syariat lalu kemudian orang yang menyebih tanpa Islam walaupun tidak baca bismillah bismillah tidak wajib tidak menyebih nantang cuma syarat pertama Islam yang kedua harus diputus dua urat yang di leher urat untuk keluar makanan masuk makanan dan urat keluar pernafasan keluar masuk pernafasan bila salah satu di antara dua urat itu yang di leher binatah ayam tak kambing tak sapi kan satu terputus maka hukumnya tidak sah terbang terbang belum putus terbang itu pernah terjadi karena kita masyarakat nikahnya kakak saya waktu itu ada rupanya tukang sebenarnya rupanya rupanya lapor itu terbang itu bukanlah binatang itu orang-orang binatang di atas terbang kita di bawah di atas masyarakat ketemunah di sana di atasnya di ambil ini lihat dulu di lehernya kalau di putus tapi misalnya kalau di putus kalau akan terbang biasanya kayak bebe seperti itu ini sama maka menghadap khidmat mendidak wajib cuma abdalnya sebagai muslim banyak bismillah kewajiban kita rachno baca bismillah bukan wajib disini saya bilang tanya apa karena sekolah aduh budaya saya maafkan saya berjaya berjaya tanya mana anak apa bedanya masalah wajib dan kewajiban beda bahasa misalnya jadi kewajiban kita itu menyempelih dan tembaca bismillah bukan wajib menghadapi bidan pun tidak wajib cuman lebih abdalnya kalau bisa selama kita normal bagus kita hadapkan ketidak dan baca kalimat bismillah kalau bina tanggih yang 4 bisa berjaya kalimat takbir Allah Allah akbar mas tapi terawajib dan wajib cuman dua muslim orangnya dan telah putus dua orang yang berakhir maka penyebelan di kubur harusnya terbang dari jamaah berjumpa lalu sebelah lagi dengan tempat yang lain naik berdasar bisa di sini bersebelah itu ternyata terbang terbang lagi namun sebelah lagi di sini beda tidak boleh menyebelah binatang dua kali dua luka yang menyebelah binatang kalau yang tadi setelah lukanya letakkan bisa kembali ke tempat lukanya jangan sampai tergeser hati-hati karena bisa bisa penamuk penlontak seperti ini ini kepada selalu syariat syariat menyudah mereka menyebelah sana kapal bagaimana ceritanya kita belajar fikir belajar apa yang tahu itu belajar pesawat tapi sebayang tidak berarti sama kita tanpa kapal pun yang buruk kita di bantapura setiap awli itu namanya mengkati itu syariat yang dilaksanakan syariat itu belanja pertama memang tidak kita tahu hidup karena orang menyatakan yang pertama itu sampai lima ayat ayat ini menekankan awin baca oleh Muhammad dengan nama Tuhan yang telah menjadikan menciptakan karena mereka mengait waktu itu mereka masyarakatnya yang diberjain itu berharap sementara Tuhan menyatakan ikram baca oleh dengan nama Tuhan yang telah menciptakan kalau patuh kau yang menciptakan bukan diciptakan kita manusia ini Tuhan menyuruh kita itu baca dengan nama Tuhan yang telah menjadikan menciptakan kalau yakin yang dikir manusia yang bikin manusia yang menyebar artinya di situ secara bahasa Tuhan ini namanya pelan-pelan Pak masyarakat di olah-olah itu berda'wah itu mereka hati-hati itu anggaplah kita wadis 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 dakwah itu langsung berda'wah mereka berda'wah apa maksud dakwah itu diantaranya adalah apa kebiasaan masyarakat dan apa budaya masyarakat berikut yang langsung menyalahkan total masjid kita pada waktu itu dibangun kayak masjid Pancasila Pancasila itu sama itu sebenarnya itu mencontoh dulu mengelola orang-orang yang menerus di bukit tata cara susunan bangunan itu sama yang orang-orang sebenarnya budayanya dibelanjir tentang bahasanya tentang peramanya apa senang termasuk akhirnya boleh berusia bulan bahwa dalam penampian agama ini oleh wali sembilan wali semua kita dengan cara memayang lalu setelah itu oleh kata termasuk kirsari ad yang jalan dakwah itu jalan itu namanya cara pelan-pelan tidak langsung drastis kemerubah oke utamu saya akan lari sahabit rong sahabat wali wali sahabat padahal ada sahabat sahabat itu itu bisi hari ini mereka sudah mencoba seperti itu dari jalan di jalan bisa berhasil segitu dasar cara ini yang mereka pelajari lalu kemudian laksma petarikan itu langsung lautan jalan yang jalan yang menempurnakan saya seperti di taubat zuhud tawakal sahabat bibak sidik mahabat dikira tul maut itu diantara amalan bagaimana kalau kita merasa berdosa kepada Allah kita melalui tau itu lalu timbul mahabat nah disini sidik mahabat ini masuk kalau sudah kita mahabat pada jamaah insyaallah seberat apapun amalan kita lakukan tidak terasa berarti contohnya yang kuasa kekuasa itu bukan main main pada jamaah kalau memang tidak mendapatkan ketujung tauti tidak Tuhan berantung berantung orang dari kemampuan sampai mati dua sebah baru kita mulai membuka satu menit pun kurang dari ketentuan Allah menyangkut masalah kita membuka itu tidak boleh maka bantarlah di tempat sajid dengan itu disiplin disiplin dan jawab dulu katanya di tempat saya terletak di lombah itu bahari cerita yang ada masyarakat yang memang boleh katakan yang lakukan apun pasak jadi ini sekali ini masyarakat bukan cerita dongeng suami ini rajin bekerja bekebun masyarakat mohon maaf di lombah itu kerja itu petani jadi pada waktu itu beliau rajin mencari resmi mencari resmi di antairah bertani pagi berangkat berangkat baru datang asap puasa istri beliau beberapa tahun berkumpul berkelahuan suami tidak pernah berpuasa diajarlah dari suami berpuasa berpuasa berangkat tidak pernah puasa berpuasa jam 9 sudah mau bukan alhamdulillah berpuasa kembali setelah beliau wafat istilah khas akhirnya ikut semesta di mudah-mudahan berikan topik kira berkata kira manggir berapa kali melihat di ds terlindung di rumah itu ada pohon itu melindungi mana hidup dalam ayo suruhnya puncet tebak pohonnya sampai menghalangi matahari sasarannya pohon dianggap penghalang matahari sepeda-peda sekarang nggak bisa melihat ringkasnya paling apa begitu mau buka besok aku mau berbuka cuma menginginkan apa itu apa 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 yang di pisang itu kayak semacam modelnya itu kayak 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 kita buat sanggat ada pisangnya ada tembongnya dan macam-macamnya bagi buku segala dengan daun merambah salah bahasa tetangga pahitnya beli yang terbikinkan pahitnya boleh melihatkan sampai setengah bulan itu besarnya karena seharian tidak makan ya makanya istri supaya usul itu berkuasa di diri kita kalau sedikit begitu kalau itu mungkin makanan masalah yang lima-mahun itu mesti lama dari daun itu kan tebak beriwayat segera dihukinkan dibuka paling jaman bantai yang tidak masuk di dalam tahu besar bikin saya mau mau besok bahasa kalau dibikinkan bahaya sebesar itu ya maka istri baharat supaya suami tetap bermanfaat dibikinkan lah. Ini kan permintaan yang tidak masuk akal lantaran nafsu tadi berasa kelapa lancar ya ini orang-orang yang tidak terbiasi. Jadi ternyata berjamaah kuasa ini termasuk hujan berat Tuhan melalui kita. Kalau kita mendapatkan sudah nampak mahambah, cinta kepada agama, insya Allah kita tidak sakit. Tidak sulit bahkan kita malah ada yang menambah kuasa. Ada kuasa Senin Kamis ada kuasa Daud, Amin Daud ada kuasa namanya kuasa Dih. Di antara manfaatnya, di antara misu, kuasa lain-uang, kuasa lain-uang, yang sehat diberi nama kelihatan sampai salah faham ibadah kita semua tetap motivnya Tuhan di lain-lain sampai jadi indah. Kalau kita kuasa supaya sehat lalu kita kuasa supaya sehat dan ini artinya pahala lillah itu yang dilakukan kita hanya dapat sehat supaya kuasa yang harus supaya baik supaya berkurang sebarang keempat besar dicanti salah itu maksud Tuhan dan misal selalu selalu itu kuasa bahasa sehat maka kita berkuasa sehat tapi jangkan kuasa supaya sehat jadi mungkin kita dilahir maka janji Tuhan itu pasti diberikan Tuhan setiap berita dari Tuhan itu pasti dikandungkan Tuhan aku diriakan Tuhan misalkan kuasa sehat kita dan salah satu beli atas berita dari Allah Tuhan kita pertama kelima tidur di SMA itu dari SMA kelima di Pasca di SMA tahun 18 di SMA di SMA di SMA ada salah satu tenaga pedis Yang Apa ya Dari Cina Tapi ini bisa Maka mungkin Kami mulai Masuk disana Yang akan menjadi guru Karena awal dulu Kita ada peran jabatan Yang kita sudah mendapatkan Apa ya Ya ternyata Yang menyampaikan Yang harus diperlukan Jadi tahu Saya berpikir di hati Apa yang bisa Dijudah seperti ini Kita yang salah Kita salah Itulah manusia Ya ternyata Boleh saya menyampaikan Seperti itu Boleh beliau Saya dulu Kata beliau Waktu saya Kuliah di Bakul Kasih dokteran Kedokteran di UI UI Itu dosen saya Kata mencapai tentang Tentang apanya Bicara matematika Bicara israel Dikata beliau Saya beranggapan Hati saya Terus menjengkel Bagi dosen saya Bicara matematika Bicara matematika Sialisasi Kecil Waktu itu Masih Bupatinya Bapak Armin Agir Panang Waktu itu Tahun 85 Jadi oleh beliau Jadi Kenapa Bapak Armin Ada salah Bersedih Jadi Mohamad Banyak Banyak Tosok Orang pasien Jadi banyak Pelajaran Mempelajari buku Jadi Waktu Beli Dikai Dokter Dikai Menyangkut Masalah Anak Yang Dititipan Dikai Nah Kalau Alhamdulillah Meneriti Ayat Mencari Kebenaran Alhamdulillah Kata Bersambad Taufik Dari Tuhan Saya percaya Dari 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 Bercerita Bukan Lakan Lakan Islas 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 Tapi Benar-benar Bukum Itu Dari Tuhan Jadi Selasa Menyata Berit Saya Wari Kami Berkami Dia Saya Itu Dia Ingin Islas Sebab Awalnya Ditimpa Oleh Penyakit Wah Beliau Anu Bapak Redani Saya Sakit Mah Sudah Berapa Tahun Bahkan Sampai Berobat Ke Singapur Sekarang Sampai Ke Singapur Sekarang Ya Cukup Banyak Dari Warnak Tapi Dari Anak Gak Semu Semua Ke Sebenarnya Dari Tenggar Rok Dari Dari Tenggar 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 Anak Tenggar 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 Karena akhirnya belajar di Europe, ilmu apa itu? Yang mau dipukul atau terlepar, ilmu apa itu? Tampil kayu misalnya dipukul, karena kita yang terlepar. Jadi kata-kata saya mau masuk di situ, katanya. Oleh beliau, tidak mau boleh bertanya, karena saya orang Cina, katanya. Dia kan akam-agam, saya bilang bukan di selatan. Kata beliau, kalau boleh-boleh di sini. Nah, harus orang di selatan di sini, harus sehat di sini. Hanya beliau nolak, belum berau lagi. Lalu akhirnya begitu berdoctor yang indri, sama-sama Cina nih. Pertanyaan beliau, berdoctor, apa obatnya? Orang sakit. Nah, ini saya sudah sampai di sini. Apa obatnya? Ini sama bahasa mereka. Diceritakan seperti itu. Masa bersebut, ternyata berdoctor yang indri mengidamah. Bagaimana mengatakan saya? Ada kuasa. Oleh beliau, tadi menyatakan, Pak doktor, bagaimana ceritanya kuasa. Orang mahir ini, yang sudah berusulah. Sudah beruntut sakit. Janganlah bisa pusing. Ini mau puasa sehari ya. Sekarang saya minta jelasan terutama. Di mana penjelasan terutama kesehatannya. Jelasan terutama sekarang sudah terutama. Sebenarnya saya berdoctor. Saya berjelaskan, Pak. Tata pemahaman itu. Sebenarnya saya anggap berusaha di situ. Bukan ke fasilitas, kita di situ. Yang jelas, saya ditanggung mengatakan semua tasimu. Jadi sekali beliau, secara berdoctoran, kata oleh saya itu. Masih itu, Pak. Masih di Ibrahim. Alhamdulillah hari ini, Sudah beliau setiap acara, Peringatan Maulid Nabi, Peringatan Nabi, Peringatan Nabi Herat, Beliau termasuk benar-benar yang terutama. Berikan nolak saudara-saudara kita Islam yang diberikan. Nah, akhirnya pertanyaan. Di alun apa rekaan-rekaan gua? Jangan sekalang saya terutama beliau. Akhirnya, kata beliau, Saya tertarik. Nah, di situ mohon maaf ketika saya mengajari kelas depan. Karena saya mengajari kelas itu, Pada anak-anak yang sedih, Saya wajibkan ke luar. Jangan sampai di dalam. Itu menghindari kesalahpahaman. Nah, pada jamaah, Kalau di jamaah masalah Tuhan Maha Asrah, Allah wakad, Dia meminimu, Kita khawatir. Padahal kita bisa menghindari. Jadi kadang-kadang, Kita bisa menghindari, Tuhan tidak salah faham. Saya juga pernah menyampaikan yang pernah itu pada jamaah. Menyampaikan masalah ayat, Hadis Nabi Muhammad, Saya tiza ma'un ala'um mati, Kasir rukul daba' waqalilu'l qubah. Bisa di dalam hal itu, Bisa di dalam hal itu, Bisa di dalam hal itu, Karena pelayanan aninya. Andi, ada disimbul. Padahal, sekali itu beritahu Allah, Masa yang tadi, Di semangat, di masalah itu tidak dianjur. Karena orang itu tidak dianjurkan. Oleh gurus kumpul menyampaikan, Anda menyampaikan agama benar-benar. Jangan sampai ada ingin-ingin itu warna. Gak boleh haram, kata-kata-kata. Selamat itu di keluar itu haram, Oleh gurus kumpul, Mengingatkan. Jadi saya menyampaikanlah, Hati-hati, Di pelayanan aninya, Waktu di waksudnya aliyah, Di waksudnya, Saya di minta, Untuk mengajari aliyah, Sebagai tambahan. Saya berpada, Enggak beringinan aliyah. Biasanya saja waktu itu, Minta lah, Karena di sana, Waktu itu masih minim gurunya, Itulah itu. Bisa menyampaikan, Seperti, Ternyata, Saya dicampaikan hadis kepada anak-anak. Rupanya anak cip, Gak kemana-mana. Tidak. Ada yang tersinggung. Ya, tersinggung. Dianggap menyinggung, Saya ini sebagai orang penceramah. Ini di sini. Saya bilang, Tahu siapa bergama. Akhirnya, Pagi zaman, Sipu itu, Sudah berubahanlah, Sama-sama kita. Saya sampaikan lagi, Nabi, Saya di zaman, Masalah umat, Kasih, Ruluh Kota Bawa, Menemukan, Nabi, Sampai datang, Ada masa yang nanti, Umat kuning banyak alibidato, Banyak alijeramah, Banyak alih batbah, Cuma, Loh nggak paham. Lalu, Dia anggap, Sekaligus, Saya di kelas, Pasul, Tahu, Loh, Masalah umat, Tahu, Loh, Pengalaman ini, Seperti ini, Loh, 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 sedikit tuh, itulah pemberian lu kanan-nya lalu persiapan-persiapan kan juga punya persiapan ya harus coba coba seperti ini nah itulah kadang-kadang masalah paham kita beri bicara kira-kira, jadi kalau tarifat ini pada jamaah diantara keadaannya telah menangkut amalannya adalah taubat dan terkenal salah kemudian ada yang punya suhud ada syafat dari Allah ada syiddiq, al-mahabbah, al-mahabbah kita ada di salah bagul-mahabbah kita dikata sudah orang ahli di sini pada jamaah, sudah terbuka Allah yang beri makam, apa-apa itu ada istilah malah sekali, apa-apa ini muhibun bidikri ya ini pada jamaah, ini yang orang ingin mengekspedisikan sama hamba itu keberapa sebut itu bukan masyarakat maka olehkali itulah mereka lalu bukan membuat masyarakat lalu saya pelajaran pelajaran masyarakat itu ambil setelah namanya musyahadah dan para pabat jadi mereka musyahadahkan Rasulullah itu setiap saat maka anda tahu kita itu 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 paling besar manfaatnya ketika itu bisa musyahadahkan peserta ada kadang musyahadah kan tadi tadi diberikan alhamdulillah Muhammad Yahyaullah manusia yang Muhammad al-Ishad Muhammad al-Ishad dengan al-Ishad 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 kau menyembah Allah seolahnya kau melihat Tuhan bila kau bisa melihat Tuhan matalah melihat ini kan memahamu semua apa ini mengosahad nah al-al-al-akhlinya begini saya musyfukul keakhlinya kalau musyum menyampaikan merobiasa ini burnya ahli dan ilmu-ilmu apa-apa yang gua bahagia orang biasa terus kebunan maka berkata mereka orang ahli dan ilmu apa-apa yang mantik terus kebunan maka selalu menjelaskan seperti ini tidak paham tidak diberi Tuhan-Tuhan itu akibat kaya kebunan sebagainya ilmu-ilmu bahagia nah akhirnya pada zaman begitu sudah maka mahabahat tadi maka sesulit apapun amal yang kita lakukan tidak akan terasa bahkan malam kita bisa bangun jam 3 sampai subuh kadang-kadang kita enggak tidur lagi kenapa kena karena ada makam segera ada pemberian Tuhan rasa mahabah rasa cinta kepada Allah dan bersama Rasulullah kalau cinta kepada Allah dan nyata lagi kita ialah Allah makanya ahli mahabah dan cikri itu kalau mereka baca la ilaha illallah la ilaha illallah lupa kubat Tuhan lidah menjelaskan Allah hati lupa kepada Tuhan yang hai 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 baterai Nah, oh baterai ya, iya ada pake kabel ya. Baterainya habis itu. Lupa kali, saya lupa pake kabel. Terus kecil baterai. Sampai jubahannya. Di pengalaman kan? Mengajar di kelas pertama kali diberapa kan? Anak membicara. Juga mungkin ini bukan bicara. Anak dibicara waktu itu. Saya sepertinya sudah bisa bicara. Hilang. Nah ini, yang saya sulit sampai hari, untuk memperbaiki itu. Dan hilang mendapatkan. Mahabat. 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 Mahabat cinta. Cinta mereka. Cinta mereka. Cinta kepada Allah. Cinta Rasul. Lalu orang yang sini. Sekarang-sekarang. Bapak boleh. Mahabat dia cinta. Itu orang pacaran. Itu orang ahli. Itu orang berpacaran. Sehingga langsung orang terus berbicara hatinya. Baca. Ya. Baru mahabat wa alibhillah. Kebaya Allah. Rasul. Kalau kita kebaya Allah. Baca jikir la ilahilallah. Hadikan oleh Tuhan. Kalau kita walaikum Muhammad. Mahabat al-Muhammad. Itulah. Arti kita langsung nampak Allah. Merasulah. Wajir guru. Musa. Dari Rasulullah. Itu kalau tidak, kalau tidak, Atau kemakam. Atau madina. Bayangkan. Nabi Muhammad. berada di makam beliau di makam beliau dan ketika nabi disana sembahyang di tempat di raudah itu nabi yang bagi nabi sembahyang nah dua itu benar-benar lewat tauhid la'idallah setiap Tuhan lewat beruah-ruah musnah akan nabi bagi nabi sembahyang bagi nabi terus bayangkan nabi bolehlah guru punya Allah dalam haris posisi manjakarakat fakat dakarani siapa aja Muhammad siapa aja yang bisa ingat kepada Muhammad sama hukumnya dikatakan Allah ingat kepada saya maka siapa aja yang mencinta kepada Muhammad sama orang mencintai kepada Allah siapa aja yang taat kepadamu perintahmu diberikan larang di tinggalkan sama itu kali mencintai Allah karena saking mengulihkan terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan itu yang dilakukan Masyarakat orang watul huyotabila wabiyah datanglah kau ke rumah ada pintu pintu itu ada namanya pada jawaah Tafsir ala al-alusi saya catat nama kita itu ketika guru menampaikan Tafsir ala alusi tapi ini merupakan lalu kemudian dari tarikat dari setelah perangai yang terbuji makanya taruh pada hati semua apa yang kita lakukan diri saya kembali ini dari hati dari hati dulu kalau hati itu ada yang berasal di laksana raja hati itu laksana raja apa kata hati anggota laksanakan biar hati kita kepasang biar hujan kalau sudah kuat dorongan hati kita pasti yang dilakukan dengan cara apapun kalau kita hujan kadang-kadang kita bayu-bayu kalau kita melakukan mobil kadang-kadang kalau punya mobil kita makes it jadi jangan menikmati masa itu kalau sudah dorong hati tapi saya menyambilkan biar hujan raja itu saya akan tumbuh saya menyambilkan tanpa perawat gitu kalau sudah dorong hati kalau sudah dorong hati jadi kalau sudah dorong hati orang perintah anggota laksanakan kaki pasti belajar demikian banyak pun masalah ilmu-ilmu itu kita amalkan dan kita pelajari amalkan maka nanti akan naik daripada pertama diberi ilmu itu berikan paham lalu diri Tuhan berikutnya kepada kita yang namanya diberi ilmu laduni setelah ilmu kau kita pelajari baik-baik lalu kita amalkan sekali lagi pertama ilmu kita pelajari di amalkan di amalkan nanti-nanti berikan Tuhan namanya ilmu laduni ilmu laduni itu tidak pelajari baik-baik tapi itu segala seperti itu tidak minta ilmu laduni ya Allah majar ilmu laduni ilmu laduni ilmu laduni minta tapi tidak mau mengamalkan lah mungkin itu impossible mustahil jadi mesti di amalkan mesti di amalkan mesti di amalkan di Tuhan ilmu laduni setelah ilmu laduni maka meningkat kematan kaisar kasar ini mohon maaf dijalankan dari guru kita guru ahlum kasar masih bersepukul yang hidup zaman sekarang maksudnya zaman-zaman kita ini walaupun sudah wakab dia guru itu akhir disitu karena bersepukul itu karena orang datang ke tempat guru terutama juga orang Cina tahun 72 itu berintah kemana-mana wudu zaydi 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 datang ke kerantan sekaligian tahun jubilu saya masih disahawal masuk disana sampai disana kalau itu nanya ini misalnya masa ini mau rambutan di hati ini dia bukan minta dan mengkagulkan cuma kamu mau rambutan cuma itu aja limintau yang datang jauh-jauh dari jauh-jauh masing terlalu lebih sekitar 40 km tapi burung itu sudah tidak apa-apa burung celah-celah turangi itu lah untuk masuk ke rumah sebelum rumah beri ini duduk jadi supirnya sama burung, sama-sama ketiga dari dulu cerita lah disitu dikanya beliau apa itu rakaman babak disini gak apa-apa pakai datanya cuma silaturahmi aja tapi dari beda masjid masjid maksud orang-orang diriti seperti cerita lah bahwa bapak kan mau rambutan itu aja, bukan minta-minta mau di berambutan sebutkan apakah hati saya merambutan itu aja oleh burung ditanya dari apa-apanya kita berdoa aja bersama-sama sama-sama padahal burung tahu ini masih burung muslim burung muslim doa berangkat tangan lebih sepuluh menit ceritakan oleh kawan-kawan kita cerita kita kawan-kawan kita yang penghajir malam itu berdoa begitu di ini kita yang gak apa-apa yang betul harus kita merasa-merasa maka terbuka yang datang tadi bangun berarti angkat tangan juga pada jaman pembantunya subjek kita diikut juga tiba-tiba langsung merangkutan saat di bapak jaman itu kita yang melihat pada waktu itu pantai bukan muslim rambutan ada rambutan di hadapan oleh burung menyampaikan nah sekarang ini rezeki bapak kan bapak mau ingin jadi baru terpecahkan bapak tahu hati saya merambutan ini sekarang peninjata bapak ini saat itu beliau pereja maha mencapai kalimat syahat di tahun 78 itu sudah sekitar 15 kol penghasinnya taksi kol dia datang bertambur itu tiap malam itu penghajir bu datang dari pihak mahasin sekitar 15 kol hati menyata diri menjual kepada burung lihat bimbingan beliau ini makhluk nah lu kemudian tarikat itu ada amaliyahnya ya kalau secara kita melaksan amaliyahnya tarikat sederhana cuma ada alamat jikir jikir-jikir tarikat namanya nah jikir tarikat ini membutuhkan sana membutuhkan ijazah amaliyah supaya ada keterikat sama itu terhadap Rasulullah semua tarikat apapun amal tarikat sebanyak yang mutabar tarikat harus sekitar 40 termasuk diantara tarikat raksabadiyah sajaliah samaniyah dari Indonesia murid jika murid jika di burung-burung yaitu berkema sallallahu alhamdulillah semua di amal tanburu alhamdulillah murid makab bimbing makab seperti itu wari kutub saat itu dua yang menurut murid jika berusaha diri dengan satu di antaranya adalah Abdul Qadir al-Sunggaf yang tempat tinggalnya di jendak Abdul Qadir al-Sunggaf ini adalah bikin masjid di Yaman tidak tahu dari Umar beliau ingin supaya masjid jadi sebaik oleh Allah di Tuhan di Yaman terlalu para Allah di Muhammad kepada kita keaman itu dan beliau di Yaman hati-hati jangan sampai cari-cari makinya sampai apa yang sudah bagus mengerti karena dia pasti ada akibat termasuk Allah alhamdulillah waktu itu di antara kawannya lubang-lubangnya ada yang hendak berziarah lagi ke sampel zaman ini pada zaman kuburan wari-wari Tuhan disitu ada waktu itu sudah 80 wari kutub besar termasuk waktu Muhammad Abdul Muhammad menyampaikan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Iaman tolong jangan sampai hati-hati tidak akan mengguruh pasti dapat ya hadith zaman ini pada zaman adalah sepumur salah satu sahabih yang apabila orang tidak percaya sampai hari ini sampai hari ini sampai hari ini dia tidak percaya kalau kita datang dua tiga seorang empat dan keluarga kadang-kadang muncul bajinan seorang itu di luar makanya makam itu digunci nah waktu anak amat jahitnya gurudih gurudih zaman gurudih ke Yaman waktu itu begitu awalnya begitu waktu pulang jadi kan jambal itu jambal itu kayak kita mesti try tapi pingin jalan kalau itu masih masuk ke dalam jambal pingin jalan ada pertanyaan terpengar jalan itu ingin dijarah kembali ke makam itu dia mulai-mulai kutub terpaksudnya semakin mau kandang di situ makan rupa-rupanya karena ingin tidak ingin ketika pesawat karena perjalanan mahasiswa ini kan bandara di Yaman telah dibom oleh orang-orang yang tidak ketahuan jauh siapa bisa tidak bisa bangun pak ke darah itu tidak bisa dibangun kenapa? kesehatan miskin yang kemiskin telah terjadi cenggelam dan bandung mengerik dan dikendirikan perang akhirnya padahal mahasiswa begitu berangkat sampai jadi bagaimana cara berangkat ke makah melaksanat umrah rupa-rupanya sampai tenaga tetangka itu oman pak kenapa di Yaman gak punya bandara ada mana-mana kecil itu jadi berangkat kecil sampai ke oman berjalan dengan baik segera di dalam bandas tapi disana menangkap ke makah makah katanya ternyata pasatu gak mau bawa tapi ajib kalau pesawat itu perlu dana setelah ini pesawat di Jakarta menangkapnya protes kenapa bangkut para pihak lupiah jadi waktu itu dari bawah armad ini dialpon pada gurunya yaitu Muhammad Muhammad bin Salih al-Tas jadi tak apa dan bawa pesawat beliau mesti ada nih tanya sama teman-teman apa ada yang nunggu beres tanya lah kalau dia nilai minta maaf kepada teman-teman beliau apakah sebenarnya menjelaskan hati sebabnya kita ini itu katakan Muhammad begitu bapaknya dia terkawannya zaman-zaman dia terkawannya itu yaitu tadinya setelah kembali ke sebelum pulang ke ke Mekah baru-barat tadinya tanya tentu beresan kembali ke Zabbal karena takut bikin oversawat hanya menjadi ini sampai di sana ke dibaluan suruh balik lain ke Mekah ke Yaman sampai di sana oleh penjangan matam Zabbal itu habibu apa yang diterima tapi kan sudah di Indonesia habibu di sini wajibu jadi tidak mungkin sebagai pengantar jahit sama kawan-kawan berbahasa alam di situ yang mungkin dia ke makam dan ceritakan jadi tidak mungkin dia ke makam yang keluarga sahabat nabi yang di pintu di kunci itu itu jadi beliau sudah masuk jangan wassalamualaikum ngambek kalau di situ orang sahabat nabi jadi di tangan siapa kesulitan masuk dibuka pintu makanya ngambek wassalamualaikum misalkan dia juga kita masuk bubun assalamualaikum ya ahlam ya wainah insyaallah wikum walaikun atau ya ahlam wassalamualaikum ya ahlam wuhuh ini gak pakai wassalamualaikum ya ngambek lah akhirnya disitu berangkat tinggal selamat jangan penjaga makar pulang alhamdulillah ada jaman bisa langsung diberangkat sampai ke makar dia tanya nomor kursinya langsung naik aja sampai di makar dia tanya mana ini nomor kursinya kursinya kalau gak ada cerita lagi berkat karamat para hal yang bisa diantara karamat para awliya awliya diaman selagi dia pesan jangan sampai kira mohon maaf kalau mereka bikin semacam lempek tapi di sini membuatnya dibuat semacam drum diatasnya sampingnya ada yang tempat 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 yang barbe ini debu biasa pantas yang terjadi jangan terjadi semacam selamat debu kalau kesehatan kita gak mungkin tapi gak ada mas sakit ya mana aja ya beliau disini jangan sebarang lah hati-hati disini tukang sampan banyak wali kelang sampan disitu makam Nabi Hud insyaallah makam Nabi Hud itu haulnya ini selesangat mudah-mudahan gak bisa berangkat nanti mudah-mudahan gak batal lagi bisa diulang rancat nanti setelah haul kemudian besar semua tahu bisa sekaligus ke haulnya sama Nabi Allah anak beliau Nabi Hadun tapi beda tempat ya ini setelah satu orang-orang yang boleh mengamahkan ada termasuk di Ahmad 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 sampai 100 bukan satu mesti sampai 100 tapi si misalkan nanti pindah ke Mesir Raya sebanyak lagi 20 rakyat lagi nanti sebanyak lagi sampai 100 rakyat di Ahmad ini adalah salah satu diantara mereka itu lebih bukan sebuah amaliyah amaliyah itu lagi kita termasuk kita kita pegang ini kita mengamang ajal itu bukan sekedar saimnya saja bukan masyidnya tapi amaliyah nanti nanti bukan makam khasya jadi ini kan berlain Allah yang berbiasa memberikan usaha kemah sebanyak 78 ribu masuk suruh datang itu Allah yang berbiasa diberikan dikitabnya bernama Al-U'ud ya cuman saya nanti belum ada teritimanya kayak itu masih ada Al-U'ud ya karena mengambilkan diri jadati disini nyatakan bahwasannya awliya Allah yang masuk pada kelompok wawliya mukaan rambi itu tidak berikan syafat sebanyak masuk surga tanpa hisam nah mudah-mudahan kita masuk di sana ini saya berjalan sampaikan mudah-mudahan kita diberikan kita yang masuk pada talam mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala berjalan sampaikan perencanaan kemudahan wabahya hadirin wabahya hadirin berhasil Allah hilangkan angkatkan dengan berkat Rasulullah s.w.t al-fatiha amin al-ba'alamin misalnya r.a.w t.a.w t.a.w al-ra'alamin s.w.t 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 al-ra'alamin s.w.t